Halo pemerintah, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemerintah setelah sempat meliburkan aktivitas belajar mengajar selama beberapa hari akibat kabut asap, pemerintah kota Jambi mulai Senin ini kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah. Hal ini menyusul membaiknya kondisi udara di kota Jambi setelah hujan berintensitas sedang mengguyur beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Seperti yang terlihat di sekolah dasar negeri 110 yang berada di kawasan talan baku kejambatan Jambi Selatan, kota Jambi ini. Ratusan siswa di sekolah ini sudah masuk seperti biasa, bahkan telah melakukan kegiatan di luar ruangan seperti ubacara bendera dan olahraga. Kegiatan belajar di kelas pun tampak berjalan dengan lancar. Menurut pihak sekolah, meski kondisi udara jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, namun mereka tetap membantau kondisi udara dan menunggu instruksi dari pihak pemerintah kota Jambi. Jika sewaktu-waktu kabut asa pekat muncul kembali. Ya hari ini anak-anak masuk kembali, nanti kalau misal cuaca kembali seperti kemarin, mulai berkabut lagi, ya mungkin nanti kami juga menunggu instruksi dari dinas kota, maupun dari humas kota, kami memantau dari pihak sekolah memantau melalui WA. Nah, kalau ada nanti instruksi untuk misalnya cuacanya muruk kembali, ya mungkin kalau disuruh libur, ya kami liburkan kembali. Ya tapi kita mengharapkan cuaca di kota Jambi ini kembali bersih. Terkait kabut asap akibat kebakar hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Jambi gakini belum mencabut status siaga darurat Karhutla yang berakhir pada 21 Oktober, bahkan memperpanjang hingga 10 November mendatang. Hal tersebut dilakukan karena masih adanya lahan yang masih terus dilakukan upaya pemadaman dan peningginan oleh tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Untuk memperpanjang status siaga darurat kita sampai tanggal 10 November 2019. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tetap seperti biasa tim akan bekerja dan kita akan lebih fokus nanti penanganan kepada perusahaan-perusahaan. Mungkin ada rapat tertentu nanti, kita akan panggil beberapa perusahaan, terbagi beberapa kabupaten. Hingga saat ini untuk menangani masih adanya lahan yang terbakar tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya melakukan usaha dengan menerjunkan pasukan darat, water bumbing dan hujan buatan atau TMC.